Coba bayangin saat kalian lagi main Minecraft, tiba-tiba kalian ketemu sama satu portal yang aneh Lalu saat kalian cek-cek lagi ternyata kalian mendapatkan satu buku yang berjudul Buku Petualang Buku Petualang? Dan di dalam buku tersebut tertulis kalimat-kalimat yang bikin bingung Disuruh masuk ke ini, portal setengah jadi ini Wah kayaknya harus dibenerin dulu sih Oke deh Kita benerin Setelah kalian membaca buku tersebut, kalian merasa tertantang untuk memasuki portal yang ada di depan mata kalian Lalu gak berapa lama kalian pun memasuki portal tersebut Wah Portal apa ini? Aku baru tahu ada portal sebagus ini Ayo kita masuk Eh, 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 eh Wah Oh my god Wow Aku dimana ini? Dan ketika kalian memasuki portal tersebut, kalian terlempar ke dunia yang entah dimana dan kalian gak tahu apa-apa Kalian hanya bisa terdiam, tercengang, dan tertakut-takut lah intinya Dan kalian hanya bisa berdoa untuk dikembalikan ke dunia asal kalian Hah? Wow Bagus banget rumahnya Selamat datang di 100 hari Minecraft di zaman Yunani kuno Oke cuy, di hari pertama ini gue ketemu sama satu desa ya Gue kira ini bukan desa ya Gue kira ini struktur yang ada di mod gitu ya Kayak temple atau apalah gitu Ternyata pas gue cek-cek lagi ini adalah desa ya Jadi langsung aja kita rampas semua yang ada di rumah-rumah ini Nah, disini gue ketemu chest yang isinya tuh harta karun men Enggak bukan ya, ini isinya kayu-kayuan doang biasa Untuk di awal-awal sih enak banget ini ya Nah, gak lama disini gue ketemu sama celana dari iron cuy Iya, jadi ini ketemu iron lagging ya atau celana dari iron Berat ini kalau misalnya dipake cuy ya Celana dari iron, bayangin aja cuy Udah panas, gerah celana dari iron Gak pake kancut lagi Setelah looting-looting santai di village Disini gue ketemu sama Hylos Cuman ini versi ceweknya cuy Dia bawa panah ini, gue gak ngerti lagi Tapi untungnya dia ini gak nyerang gue ya Soalnya dia baik cuy Dan setau gue yang nyerang gue itu yang cowok ya Bukan yang cewek, yang cewek itu baik men Dan gak lama berjalan disini gue ketemu sama rumah Haibel ya Ini kayaknya rumah papetani ya Cuman yaudah karena ada Haibel dan gue butuh makan Jadi Dan setelah gue ngambil-ngambilin Haibel yang ada di tempat tadi Itu gue ngambil dikit doang ya cuy disini Disini gue ketemu sama satu Gue gak tau nih satu bangunan apa Cuman kayaknya nih cafe gitu ya Kayak tempat warkop lah Tempat ngopi gitu ya kan Mantap Ternyata warkop itu udah ada dari zamannya Yurani ya cuy Waduh Nah disini cuy gue ketemu sama adenya Cyclops cuy Adenya Cyclops yang kata Cyclops yang gede itu Kalian tau kan Cyclops yang gede itu Yang kata pas gue mainin di mod Ice and Fire Kalian pasti tau lah Disini langsung gue kill aja nih Nanti kita kalo perlengkapan udah mantep Kita kill abangnya cuy Emaknya sama bapaknya juga sekalian kalo ada Habis itu disini gue juga jalan-jalan lagi kan Dan disini gue ketemu sama satu Apa ini ya Satu kota apa Apa ya nyebutnya gue bingung juga Ini apa nyebutnya Satu perumahan lah Satu cluster lah ya Ini gue nyebutnya cluster aja dah Nah ini di satu cluster ini Gue diserang cuy ya ternyata ya Gue kira nih mereka friendly ya cuy ya Sama kayak villager Ternyata enggak Mereka enemy li Nah kalo misalnya kalian liat Disini gue kena api ya Gue gak tau nih gue kena api Antara dua sih cuy Ditembak sama panah yang ada flamenya Sama disembur api naga cuy Disembur jigongnya naga Buset deh Songong banget dia ya Ya lu bayangin aja Disini gue masih telanjang bulet Udah disembur aja sama jigongnya naga Buset gue mau ngelawan pake apa Pake kayu Gue pake stick sama daun Gue lempar lemparin ke dia Dan pas gue cabut disini Gue ketemu sama perkemahannya Gak tau nih perkemahan siapa ini ya Nah disini gue gak diserang Sama mereka ya cuy ya Disini gue didiemin doang Sama mereka ini Gue kira gue bakal diserang gitu ya kan Yaudah akhirnya disini Gue coba masuk lewat belakang ya Disini ada orang lagi ngobrol nih Gue gak tau nih Cakep banget cuy Asli cakep banget cuy Mungkin kalo DML tuh dia kayak Kadita cuy ya Kadita ya Bukan Vecana Bukan Kadita ya Kalian denger cuy itu suara apa Enggak gak bukan Itu bukan suara musang Itu suara naga cuy Disini gue panik nih Gue langsung cabut aja Dan pas gue mau cabut Gue dihadangi sama sekumpulan Gue gak tau itu bandit kayaknya ya Disini gue serba salah cuy Mau maju ada naga hijau Mau kabur ke belakang ada bandit Yaudah akhirnya gue cabut ke arah mana Tau udah yang aman dah pokoknya dah Dan setelah gue kira disini aman Ternyata gak aman juga nih Gue diserang sama prajurit berkuda Ada apa lagi Ini gue gak tau Gue ini kenapa Gue kayaknya diincir-incir mulu Sama musuh-musuh disini Dan kalo lo bisa liat Di depan kita dihadang lagi Dan di belakang ada naga merah Lo bayangin Coba lo kalo jadi gue Lo mau kemana lo Tapi untungnya disini Bangsel yang mainin ya Jadi kita terobos yang depan aja lah Yang gak bakal gue terobos yang belakang Soalnya susah lawan naga men Dan lo bisa liat Tadi itu ada dua orang cuy Ternyata di atas yang ngadang gue Nah disini gue sosokan cuy Pengen ngelawan mereka Tapi akhirnya gak jadi-gagak jadi juga Ini gue kabur ya Ngeri soalnya Takut mati cuy Hari ke enam Disini gue udah ada di bawah tanah ini Gue lagi bersemedi di bawah tanah ya kan Nah di bawah tanah ini Gue berniat untuk mining ya cuy ya Supaya bisa dapet tools-tools yang lebih bagus lagi Dan melihat or-or apa aja yang baru di mod ini cuy Asik Dan disini gue berniat untuk bikin senjata yang baru ya Namanya Saber Ya ini senjata favorit gue nih Kalo misalnya di mod pack ini Senjata paling favorit gue ya cuy Dan for your information aja Disini gue udah bisa pake dual hand cuy Jadi dua tangan ya Bisa makin barbar Gue makin berani nih buat barbar ini Mantep banget asli Nah ini kalo misalnya di better minecraft kemarin itu Kita bisa dual hand juga Wah itu gue udah mantep banget cuy Lawan baroko udah gak pake satu tangan Dan singkatnya Saat gue lagi mining-mining cantik Disini gue ketemu diamond Gue asli gue gak ngeliat ini diamond ya cuy Gue baru ngeliat pas gue balik dari Sono lah Dari arah sono dah pokoknya dah Dan besoknya dari semua iron-iron yang udah gue dapetin Disini gue ada bikin full iron armor Hari ke delapan Disini gue udah ada di atas tanah Memang di atas tanah sih emang gak? Maksud gue udah gak digawa lagi dah Disini gue ketemu sama villager lagi Dan tadi ada cacing tanah itu ya Disini gue ketemu waste stone juga Gue ambil juga langsung Dan gue juga ada ketemu sama chest Yang isinya iron kit-kit apalah itu tadi Gue gak ngerti cara gunainnya ya Tapi gue ambil aja siapa tau penting ya kan Buat ke depannya Nah dan disini juga gue ada dihadang sama naga nih Pengen gue lawan juga nih ya naga ini ya Gue barbarin aja dah bodo amat lah Ini kalo mati juga tetep gue upload dah ya cuy Nah ini gue gak tau kenapa ya Dia cepet banget matinya cuy Mungkin dia abis ngelawan naga yang lain gitu ya kan Terus darahnya sisa sekarat Abis itu ketemu udah sama gue Modar deh udah sama gue cuy Gak lupa disini gue ambil-ambilin juga sisik-sisik naganya ya Dan di hari ke-9 gue ada bikin armor dari sisik naga ini cuy Wah ini kuat banget cuy ya Armor dari sisik naga ini kuat parah men Pas keluar dari persembunyian Disini gue ngeliat ada 2 kadal yang lagi berantem cuy Aduh nih kadal hijau sama kadal merah lagi berantem cuy Nah disini gue rusuhin aja ya Tapi gue salah disini Momennya gak tepat ya Harusnya tunggu salah satu dari mereka mati dulu Baru gue keluar gitu kan Tapi ya gak apa-apalah Wah ini yang hijau juga udah sekarat tuh kan Tinggal di abisin aja nih Sama yang merah nih juga udah pasti tinggal sekarat ini Tinggal gue abisin aja cuy Eh ini ya singkatnya Mati dan ini mereka berdua nih Kasian amat ya Astaga Nah cuma yang naga merah ini Gue kagak bisa ngambil sisiknya cuy Soalnya dia ketiba nama batu itu ya Gimana caranya ini gue nih Nah disini pas gue lagi jalan-jalan Di hari ke-10 Gue ketemu sama kastil cuy Wah ini mantep banget Ya kan di dalam pasti ada raja nih kan Raja dari segala raja cuy Apa sih Nah disini kita langsung gas-ken aja ya cuy Untuk mengambil ahli istana ini cuy Asli cuy Beneran dah Gue kagak bong ya Kalau misalnya pake dual tangan kayak gini Enak banget cuy Mantep banget Rasanya tuh Manyos Nah dan disini gue ada Ngebuka jeruji-jerujinya nih Untuk pintu masuknya Gue soalnya pengen langsung Barbarin aja nih ya Semua-semua yang ada disini Gue lawan cuy Nah bisa kalian liat itu Ada prajurit yang pake full armor Nah ini yang keras banget cuy Ini udah kayak tanknya lah ya Dia emang tebal banget darahnya cuy Makanya disini gue ada kabur dikit nih ya Buat nutupin jalan Abis itu gue bante-bantein dari luar Gitu Pas udah kelar bantai musuh-musuh yang ada di halaman Sekitaran rumah ini Disini gue ngejelajah rumahnya Dan di dalam itu chestnya isinya Mantep full banget cuy Mantep jiwa Mantep gaming Mantep biji pala kau ledak lah Dan pas gue masuk ke ruang bawa tanah Disini gue udah tau ya Ada jebakan lava disini Karena di mode ice and fire ini Gue udah pernah ngejelajahin kastil juga cuy Nah disini gue langsung Taruh aja pake air Lava yang ada di bawah Supaya aman dan ngambil diamond-diamond Yang ada di seberang sana cuy Gitu tutorialnya ya Sekian tutorial dari saya ya Terima kasih sudah menonton video ini Bercanda bercanda Dan karena disini gue udah selesai Membasmi pasukan-pasukan Dari kastil ini yang ada di bawah Disini gue pengen ngebantai Pasukan yang ada di atas cuy Dari kastil ini yang ada di atas cuy Ya singkatnya setelah semuanya udah selesai Udah kelar semua Udah clear lah ya Udah gak ada yang tersisa Satupun debu-debu yang ada disini Disini gue melakukan pembersihan item ya Maksudnya menyortir item gue Yang ada di inventory Lalu gue masukin ke chest-chest Biar aman Dan disini gue juga ada bikin iron golem cuy Untuk menjaga kelestarian dan keamanan istana gue ya Disini gue lupa Kalau misalnya gue pake mod dual hand ya Jadi gak sengaja tuh iron golem kepukul cuy Darahnya jadi dikit itu Aduh Setelah itu disini gue juga ada bikin saber dari diamond cuy Biar makin mantep Makin sakit Makin kacau dah pokoknya dah ya Makin keren dah ini Nah pas gue lagi menjelajah pake pedang baru gue Pedang sakti gue yang baru Disini gue ketemu sama satu dungeon Jadi satu dungeon ini adalah fraksinya orang ya cuy Atau factionnya orang Nah jadi disini gue kasih tau aja Jadi kita bisa bikin satu faction yang dimana kita bisa saling bertempur cuy Nah karena disini gue belum punya faction Jadi gue solo dulu Disini gue ngebantain faction orang gitu Nah ini bisa kalian liat Mereka ini ramean ya cuy Gue sendiri doang ini Nah jadi tuh disini gue ada pergi ke atas Untuk mengklaim bendera milik mereka ya Nah ini benderanya pas gue pengen klaim Ternyata belum bisa ya cuy Karena masih ada musuh disekitaran sini Oke jadi mungkin beberapa dari kalian Masih belum tau tentang sistem Gimana cara pengambilan markas di mod ini So jadi disini kalian akan bertemu lagi Dengan pak guru Excel ya Untuk menjelaskan bagaimana sistem cara peperangan Dan mengklaim-mengklaim harta-harta orang di mod ini cuy Jadi ya simak penjelasannya Anak-anak Kita kembali lagi di pelajaran kedua ya Setelah minggu kemarin kita belajar apa itu Waston Sebentar ya bapak ngunyah dulu ini Jatuh lagi jatuh lagi Oke Materi yang akan disampaikan sekarang itu adalah Sistem peperangan yang ada di mod ini ya Oke jadi sistem peperangannya begini Ada satu fraksi dan dua fraksi Atau satu kelompok dan dua kelompok Eh Maksudnya begini ya anak-anak Jadi Mod ini itu bercerita tentang Banyak kelompok Yang ingin menguasai satu wilayah Jadi anggaplah disini ada dua kelompok Kelompok Bangsel Dan kelompok musuh Jadi fraksinya Bangsel itu Harus Mengalahkan fraksi musuh Dengan cara Mengklaim Satu bendera musuh tersebut Jadi untuk mengklaim Atau mendapatkan bendera musuh tersebut Bangsel harus mengalahkan Semua musuh-musuh yang ada disitu Atau semua orang yang ada disitu Jadi Bangsel harus bekerja keras Untuk mengalahkan semua musuh yang ada disitu Baru dia bisa klaim Benderanya Sampai sini paham anak-anak? Kalau gak paham Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah datang di pelajaran bapak lagi Dan sampai bertemu di minggu depan Bye-bye Aduh ini kumis kayaknya mesti ganti dah Oke Jadi setelah kalian mendengarkan penjelasan dari bapak guru Axel Seharusnya kalian sudah paham ya Jadi kita harus mengalahkan dulu Atau membantai dulu orang-orang yang ada di base ini Baru kita bisa mengambil alibasnya ya Jadi disini gue udah bantai semuanya Dan kita tinggal ambil aja Setelah membantai-bantai orang yang ada di base ini Gue ngambil semua isi-isi chest-chestnya ya Gue loot semuanya dah Yang bisa gue loot dah ya Setelah itu Pas pengen arah pulang Disini gue dikagetin sama labu yang menyamar Jadi laba-laba ya Eh gak kebalik Maksud gue laba-laba yang menyamar jadi labu cuy Bisa-bisanya loh Hari ke-24 disini gue udah pengen pergi menjelajah lagi cuy Jadi setelah kemarin gue naro-naro barang Disini gue pergi menjelajah lagi ya cuy Karena kabut banget Gue gak tau mau ngapain di stana ya Ya di perjalanan ini Gue udah digangguin sama naga Pokoknya banyak banget dikali kunya ini Mau menjelajah doang Untung disini gue pro ya cuy Jadi naganya ini mati ya Dan disini gue ditembak sama orang-orang Yang ada di dalam sini nih Orang-orang gak tau nih Orang pribumi disini kayaknya ini mah Noliat Padahal gue pake baju semua cuy Buset deh Berani banget Dan disini juga ada percampingan kecil Nah disini gue nemuin item aneh cuy Yang ada di bawah danau ini ya Gue gak tau ini apa ya Dan ternyata ini tuh adalah shulker box ya cuy ya Ini lumayan banget ini Buat gue nyimpen-nyimpen item Jadi gue disini gue nyimpen-nyimpen koin ya cuy Koin-koin yang udah gue dapetan Eh dapetan Yang udah gue dapetin dari pembantai-bantai musuh-musuh Lalu disini ada perkemahan musuh Yang udah gue ambil alih juga Jadi perkemahan gue Dan gue taruh astone aja Supaya gue bisa teleportasi langsung Ke base utama gue Yaitu di istana cuy Biar gak capek Biar gak jauh jalan mulu Dan disini gue ketemu Satu bangunan yang gede banget cuy Asli ini parah Kacau balau men ya Disini gue mau coba balik dulu Dan membuat beberapa golden apple Supaya ada nutrisi tambahan Dan makin kuat Makin cetrong 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 Dan pas udah cetrong disini gue balik lagi ke markas musuh yang tadi Dan memulai Perperangan Bukan perperangan ya Peperangan Dan asal kalian tau Ini gue setiap naik tangga ya cuy ya Di setiap tangga itu Ada penjaganya cuy Bayangin napak agar ribet Gimana gak lama gue ke atas ya kan Nah dan pas udah nyampe atas Disini gue coba ngebantai musuh-musuh yang ada di atas ini ya Oke cuy Sebentar lagi kalian akan melihat Scene yang paling menegangkan Sedunia Bukan sedunia lagi Segalaksi cuy Kalian liat cuy Kalian liat Gue MLG dari atas itu cuy Ini pertama kalinya Oh gak maksud gue Seratus kalinya sih Seratus kalinya gue MLG dari atas Ketinggian yang atas banget cuy Nah disini Pas lagi ngebantai musuh Gue heran ya Di paling atas ini Ternyata ada satu portal keneder cuy Ini gue gak tau Buat apa portal keneder ini Cuman ya ini pasti berguna sih buat kita kedepannya Dan akhirnya Ya kita berhasil mendapatkan atau mengklaim wilayah ini cuy Ya jadi ini wilayah udah punya gue ya Bangunan raksasa ini udah punya gue sekarang Gue bisa buka chest-chestnya Dan mengambil luting-lutingannya Hari ke-30 Pas pengen balik disini gue ketemu sama satu markas ya Pengen gue klaim dulu ini Cuman gak tau kenapa ini gak bisa cuy Ternyata masih ada orangnya ya Waduh parah banget men men Dan disini gue ketemu sama satu ruangan bawah tanah yang cukup besar Dan isinya itu adalah peti mati semua Yang dimana isinya bakalan ya random cuy ya Bisa bagus bisa jelek ya Oke sorry udah ganggu kalian nonton ya cuy Disini gue cuman mau ngasih tau Kalau misalnya kalian yang belum subscribe Subscribe dulu sekarang cuy Karena nanti gue bakalan kasih kalian ini cuy Wah baju ibu ya Waduh ini sih megumin ini ya Ini megumin dari Korosubah ya Kalian jangan lupa subscribe Oke subscribe Oke cuy hari ke-32 Disini gue ada bikin satu buku yang namanya research book Jadi cuy buku ini tuh berfungsi untuk Supaya kita bisa bikin item-item yang lebih bagus lagi Dan juga kita bisa nge-spawn NPC Dan tembakan-tembakan kayak basoka, meriam gitu-gitulah ya Sama pendobrak tembok Semuanya yang pokoknya untuk fasilitas perang Kita bisa bikin di buku ini cuy Makanya ini buku sangat penting bagi bangsa dan negara kita ya Lalu guys di halaman base gue ini Ternyata ada satu adenya Cyclops ya Nah disini gue mau nyoba apakah iron golem gue berfungsi Ketika ada adenya Cyclops disini Dan ternyata Ya dia gak berfungsi sama sekali Parah banget ya iron golemnya Cupu banget coy Takut dia sama yang lebih tinggi dari dia coy Dan disaat gue jalan-jalan disini gue ketemu sama perahu Entahlah ini perahu orang ya Disini banyak banget tuh orang-orangnya disono Nah nanti rencananya perahu ini bakalan kita serang cuy Kalo gue inget ya Dan cuy disini gue sedang berada di markas naga ya cuy ya Awalnya disini gue gak tau ini markas naga Naganya gak ada disini Gue gak tau naganya kemana nih Apakah udah mati apakah masih hidup Dan kalo masih hidup itu bener-bener bahaya untuk keadaan gue sekarang Apalagi gue lagi ada di markasnya dia ya Kan bisa-bisa dia ngamuk lah cuy Aduh nanti kalo dia ngamuk dia ngulti Berubah jadi yujong Dan pas balik ke rumah disini gue ada ngebikin semua-semua yang kita bisa research di research book ini cuy Jadi ya intinya research book ini ngenyediain kita berbagai macam peralatan Terus juga supaya bisa ngespawn NPC itu Tapi dengan syarat kita harus memenuhi apa dulu nih yang dia pengen nih Kayak misalnya kayak gini nih kita harus nyari-nyari item yang dia pengen nih Jadi supaya bisa kebuka lah keunlock lah istilahnya Jadi ya intinya ketika kita mau NPC kita Jadi ya cuy intinya ketika kita mau ngespawn NPC disini kita harus nge-unlock dulu Ibarat kata apa ya Ibaratnya level NPCnya lah di buku ini lah gitu lah Ibaratnya level ya tapi bukan level apalah Gue gak tau lah sebutannya apalah Pusing lah gue lah Dan disini gue juga ada pergi ke nether lewat portal yang pernah kita temuin di tower yang tinggi banget itu cuy Tujuan gue ke nether ini untuk nyari block yang bisa jadi bahan untuk research book kita cuy Pokoknya apa namanya itu gue lupa ya namanya Kalau gak salah fairy netherrack apa-apa sih gue lupa ya guys ya Oh ini nih nih IC netherrack nih gue baru inget Ya intinya cuy ya disini adalah progress terpanjang gue karena gue butuh nyari bahan Abis itu nge-research lagi nyari bahan nge-research lagi pokoknya Wah panjang dah Hari ke-42 cuy disini gue baru bisa bikin yang namanya NPC spawn ya Jadi disini gue bikin beberapa NPC ya Setelah itu disini gue udah nge-spawn beberapa NPC gue di sekitaran base gue Dan gue kasih armor juga dan pedang juga Ya intinya mereka ini adalah pengawal ya cuy Prajurit ya Ya jadi disini gue udah bikin fraksi gue sendiri nih Mantep jiwa kan Oh mantep tuh dia ngikutin gue Bisa juga gue atur ya dia bisa ngikutin gue atau gak ngikutin gue ya Cuma gue disini gak mau dia ngikutin gue terus ya Soalnya bakal jadi beban Hari ke-45 disini kalian bisa lihat Udah banyak banget disini prajurit-prajurit gue Ada yang pemanah Ada yang pepedang Pepedang gak tuh Dan ada yang medik juga ya Kalau misalnya kalian tadi ada liat warna hitam Nah itu dia medik ya cuy Ya jadi medik itu fungsinya untuk nyembuhin orang-orang yang darahnya berkurang gitu ya Guanya juga bisa Iron golemnya juga bisa Dan mereka-mereka ini sisa-sisanya juga bisa Dan malamnya disini gue cobain ya cuy Apakah mereka semua ini bisa melindungi gue nih Gue sampe dikejar pala buntung tuh Kalian bisa lihat ya Palanya dipegang di tangan cuy Gila fungsi leher apa itu anjir Nah kalian bisa lihat cuy disitu cuy Medik ini dia nyembuhin semuanya yang Pokoknya semua yang terluka disembuhin cuy Bahkan musuh juga disembuhin Bayangin aja Gila kan emang nih medik Ya dan intinya di hari ke-46 ini Gue cuman mindain archer gue ke atas ya cuy Jadi dia gak di halaman rumah gue Bukan halaman rumah Halaman kastil ya Ya jadi mereka gue pindahin di atas ya Buat berjaga-jaga di area atas Hari ke-47 Disini gue bikin banyak banget botol ya cuy Botol dari glass Ini gue bikin banyak banget Karena apa? Karena disini gue akan memburu naga-naga yang ada di luar sana Dan mengambil nafas naga mereka Bukan nafasnya jigongnya Dan lo bisa lihat Kendaraan gue dari surga udah nungguin nih Enggak bukan ya Ini mantep banget cuy Gue tuh berencana untuk ngetame dia cuy Kapan-kapan ya cuy ya Oke disini gue jelasin dulu ya Jadi kalian masih inget gak Naga yang waktu itu lagi berantem Terus kita lagi di bawah gue tuh Naga merah sama naga hijau Keluar dari persembunyian Disini gue ngeliat ada dua kadal yang lagi berantem cuy Aduh nih kadal hijau sama kadal merah lagi berantem cuy Nah disini gue rusuhin aja ya Tapi gue salah disini momennya Ya jadi gue ke tempat naga merah ya Waktu itu kejepit di batu-batu ya cuy Abis itu gue ambil nih nafas naganya cuy Dan pas gue lagi jalan-jalan juga Disini gue ketemu sama naga api lagi cuy Wah ini kacau banget sih Parah dah Ya tapi santai aja ya cuy ya Soalnya bangsel ini udah pasti menang Mau lawannya segede apapun itu Cuman disini pas udah menang Gue digangguin sama ini uler gabungan sama buaya Nih gue gak tau kenapa dia bisa bergabung gitu ya Ya setelah itu gue looting aja nih Nafasnya dia nih Dan juga cuy disini gue ketemu sama tower Yang dalemnya itu adalah prajurit warna hijau ya Disini kita bantai ya langsung nih Gila mantep banget kan cuy Gila jago banget gue Itu kalian mau disambit tuh sama pedang saber gue ini Gak mau kan makanya subscribe And ya disini ternyata gak ada apa-apa ya cuy Dan disini gue udah mulai bete juga cuy ya Jadi disini gue putusin untuk balik ke rumah aja Dan di hari ke-52 pas di rumah ini Gue langsung bikin yang namanya dragon bone sword ya Disini gue abis nyari-nyari bahan lah pokoknya abis menjelajah Abis itu gue bikin lah namanya flame dragon sword ya Ini mantep banget cuy Nah kalian bisa liat tuh ya Looknya itu mantep banget cuy Berapi-api gitu ya Wah ini kalo ada efek api-apinya Ada partikel-partikel apinya bergerak Itu mantep banget cuy And anyway disini gue gak bikin satu doang Disini gue bikin dua pedang ya Soalnya kita bisa dual hand Wah mantep banget dah Wah pokoknya udah kece banget dah ini Udah siap dah nih lawan Grodon Eh Grodon aja Dan ya setelah itu pedang saber gue Yang tadi gue pake Yang diamond saber ini Gue kasih ke prajurit gue aja ya Ke pengawal gue Penjaga istana gue cuy Pengawal istana nih bos Tendang dong Eh gak maksudnya Senggol dong Nah abis itu disini gue udah berubah pikiran ya cuy Yaitu untuk merubah archer gue Pemana gue Untuk menjadi prajurit biasa aja Pake pedang Soalnya pedang gue udah gue tampung terlalu banyak ya cuy Jadi gue males kalo disimpen-simpen lagi Gak berguna juga Jadi gue kasih aja ke NPC gue disini Jadinya pengawal gue pake pedang semua nih Ngeri yang pake panah Gak butuh pemanah Soalnya kita timbar-bar ya Done cuy Sebenernya ini udah kelebihan 2 hari ya Dari 50 hari itu Tapi gapapa disini kita bikin 52 hari ya Ya jadi intinya di malam ini Gue cuma liat suasana-suasana di luar istana gue So jadi temen-temen Di part berikutnya itu akan dimulai Dari hari ke-53 Dari hari ke-53 Dari hari ke-53